Intro Oke, kita menuju ke sahabat-sahabatnya Glory ini Ada Aurelma Yori dan juga Elsa Japasal Yeay Yori dan juga Echa Gimana kabarnya? Halo Ini dia di geng pekolahan ya Oke, ini kalian Apa namanya disini Jadi satu geng? Betul Iya Sama Angel Sama Angel, benar Ini gak apa namanya Akhirnya bikin PDKT dulu Untuk beneran jadi satu geng Atau enggak Sebelum syuting? Enggak sih Kita sama-sama Sibu Bukan Tuh, tuh Suara kamu campren banget Emang kalau tidak? Enggak Iya, tapi jangan terjadi Ya gimana mau gini terlihat Iya, iya Teman-teman kalian tahu kan Yang saya hadapi Oh iya, iya Jadi waktu reading Betul, pertamanya waktu reading Waktu reading kayak PDKT gitu sih PDKT kita mencoba untuk berteman dan Eh sudah sih ya Terutama aku sama Glory ya Kalau Echa kan agak, sebenarnya agak Tuhan Eh sudah, tapi jangan di ujung Kalian ngomong barengan satu-satu Iya Oh iya Sorry, sorry Kalian tuh kalau bicara Pikirkan kalau mereka mau tulis apa gitu Oh iya Besut-besut Kita gak boleh satu kata-satu kata Jadi tadi yang menulis baru Suaranya cemprek Jadi tadi itu Jadi pendekatannya lumayan gampang sih Soalnya mereka ramah banget Oke Terus dibantu juga sama Kak Ari Jadi langsung akra pada saatnya Itu udah lagi tulis kan Tidak kasih entah sama dia Oke oke Gitu ya Echa waktu syuting itu ditemenin sama keluarga Eh enggak ya Yori yang ditemenin sama papa ya waktu itu ya Aku ingat Iya sempet ada Iya Nah itu apa namanya Apakah ada rasa Karena kalau dari film Kakak Boss ini kan kayak Kedekatan antara Ayah dan anak perempuan gitu kan ya Kamu ngerasain gak hal yang sama Di kehidupan kamu pribadi Yori Jujur Selama aku di entertainment Mama papa itu kayak selalu Ngikut gitu Mereka mau ikut tidak ikut Aku ajak Kadang aku tidak mau ikut Dia mau ikut Jadi selalu ajak Karena aku juga sebenarnya pengen didampingin ya Tapi Sejujurnya aku belum tanya Kepada mama papa aku Semoga Nanti abis ini aku tanya Ya mereka Mungkin Aku tidak tahu Aku belum pernah jadi orang tua Tapi sepertinya mereka juga Ingin melihat anaknya berkembang Bagaimana Jadi mereka juga setan nemenin gitu Dari banding Cuma nonton dari rumah Lihat dari sosmed Updata anak-anaknya Dia pengen langsung ingin ikut Benar-benar Ikut karena sayang Karena pengen lihat perkembangan Dan sebenarnya kamu juga di bawah pengawasan sih Kamu masih di bawah umur Jadi kamu masih di bawah pengawasan Oke Tapi itu suasana yang kerasa Berarti sehari-hari di rumah ya Maksudnya kedekatan dengan orang tua kayak gitu Ca Aku mau nanya sama Echa Echa katanya emang sebenarnya Sebelum film Kakak Boss Udah pernah diajakin sama kok Ernest Main film lainnya Tapi Dicuekin Ini palsu gak sih gitu Ini palsu gak sih gitu Kan ada centang birunya Ternyata bener Tapi aku gak dipolong Jadi aku kayak Ah bohong lagi gitu Oke Tapi setelah Akhirnya ikutan nih Produksi sama Imaginary Ema Bang Ari juga Gak kapok doang Pastinya mau lagi dong Ikutan lagi dong Dia ajak lagi gak sih? Ajak lagi ko Ernest Ajak lagi Koko tega Cuekin aku Tolong media tulis ko Ernest Apa? Diskriminasi Eh diskriminasi Enggak dong Dibiginya judul lah Gimana dia Tapi gimana Overall pengalamannya Menyenangkan banget sih Ko Ernest Kak Ari semuanya support banget Apalagi kan aku Mayuri Baru debut pertama kan Aku tidak sih Oh gak tau Aku tidak Oh iya iya Sombong banget Kan nengang Oh iya iya Maaf ya Aku doang Okay Oke Sub indo by broth3rmax